Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita manhua terbaru Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhua terbaru Yaitu Terisekai menjadi bocil kematian Wah wah wah, arel sekarang sudah tidak jadi bocil lagi Tapi sudah jadi remaja Dan ia akan membangun kota metropolitan Fahlia Wah wah, seperti apa kotanya? Kita langsung ajalah di alur ceritanya Capco Dan oke, scene pun berpindah Di kerajaan Sejen Serpen Saat ini benteng Sejen Serpen diserang oleh zombie yang telah mengganas Mereka memancat benteng dengan menumpukan diri Kapten Sejen mulai panik karena zombie-zombie itu mulai mencapai bagian atas benteng Akan tetapi, ada prajurit Sejen yang melapor Kalau holy water artificial telah sampai dan siap untuk digunakan Wah beneran ini Kapten Sejen kaget Tanah air suci itu datang sempat banget Perasaan baru kemarin pesan malah sudah datang aja Dan ini dia ya, tong-tong yang berisi holy water artificial Para prajurit sudah susah payah membawa puluhan tong ini ke atas benteng Sejen Serpen Yah tinggal digunakan saja gitu ya Dan oke, Kapten Sejen pun langsung berteriak untuk menyerang para zombie-zombie itu Dengan air suci artificial Kill mereka semua, hancurkan Dan oke, para prajurit itu pun bersiap untuk tungku airnya Dan turrrr, njir malah kayak ngiram tanaman Dan yah, para zombie itu pun terkena holy water artificial Dan mereka pun langsung menyusut Para prajurit Sejen pun langsung keluar dari gerbang benteng Dan langsung menghajar para zombie-zombie yang tersisa Mereka menggil satu persatu zombie yang cuma terciprat holy water Soalnya, itu cuma melemahkan Gak sampai mudar Jadi, tinggal di-kill sajalah sama semua prajuritnya Kapten Sejen bener-bener takjub dengan efektivitas dari holy water artificial Walaupun tidak seperti holy water yang asli Tapi, holy water artificial ini cukup untuk gembasme semua zombie yang ada di sini Mantap, Pangeran Arel memang orang yang tidak bisa diremehkan Ia adalah jendiusnya para jenius Dan Nukidah Sin pun berpindah Di kerajaan Mermen Di situ ada magician yang sedang merapal mantra Ternyata mereka merapal mantra Teleportasi Mereka memindahkan holy water artificial Ke arah zombie-zombie itu dan Terus Berhasil Holy water artificial lebih banyak lagi Jangan pelit Gunakan semaksimal mungkin Biar para zombie itu pada mudar Dan Woke siap kapten Para prajurit pun langsung memasang holy water artificial ke dalam anak panah yang mereka siapkan Dan ternyata anak panah itu adalah rancangan Arel Dimana rancangan itu bisa mengkill zombie-zombie yang ada di jarak jauh Dan Woke anak panah pun diluncurkan Puluhan anak panah meluncur tajam Zombie-zombie yang berjalan menuju benteng Tidak sadar ya Kalau mereka akan diserang holy water artificial Wah 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 itu semua mengarah ke zombie-zombie itu Dan Holy water artificial meledak di atas awan Wah itu besar sekali Para kapten kaget Itu pertunjukan yang luar biasa Seperti kembang api air Dan ternyata Ledakan itu membentuk pelangi yang indah Para prajurit senang sekali melihat pelangi itu Itu tampak membahagiakan Oke lah Gas Sekarang para zombie sudah mulai melemah Saatnya untuk gas menyerang para zombie itu Dan ya scene kembali berpindah Di suatu tempat Di situ ada seseorang yang sangat-sangat kesal Ternyata itu si Black Magician Ia kesal banget ya Karena zombie-zombie yang ia ciptakan Sudah pada modar Dasar kutu kumpret Berani-beraninya mereka menyucikan peliharaanku Aku tidak akan menerimanya Dasar ernesia menyebalkan Si kumpret arel malah membuat holy water Sintesis Dan itu membuat banyak zombie-nya Pada mukat Itu sangat-sangat-sangat menjengkelkan Aku harus cepat menebar teror Dengan para zombie-zombie itu Supaya era Magic Tower selesai Aku harus menggantikan Magic Tower itu Dengan Dark Tower Wah ngeri nih orang Ternyata tujuannya untuk menghancurkan Magic Tower Yang ada di benua Kayaknya orang ini punya dedam kesumat sama Magic Tower Dan ya Sin kembali berpindah Ke posisi arel Saat ini Asia sedang membacakan laporan peperangan Melawan para zombie Dan ada laporan dari kerajaan Merman Kalau mereka berhasil menyudutkan Dark Magician Di hutan Wilau Tapi jumlah zombie yang melindungi si Dark Magician Terlalu banyak Mereka minta bantuan dari pasukan ernesia Wah beneran nih Arel malah santai-santai doang Dia merasa si Dark Magician telah kalah Tinggal dieksekusi Oke lah kalau begitu Kirim pasukan fahlia saja Gak usah pasukan ernesia Biarkan para prajurit kita melakukan tugas ringan ini Oke siap bos Kemudian dia berpikir tentang Dark Magician itu Jika dirinya terjebit di hutan Wilau Itu artinya Ia memiliki rahasia di sono Soalnya Magician itu Sangat gak ngotak powernya Bisa dikatakan Dia adalah Magician Dengan tingkat pengendalian paling besar Karena berhasil Mengendalikan 200 ribu zombie lebih Padahal Magician tingkat 7 saja Bisa mengendalikan 10 ribu doang Lah ini malah ratusan ribu Gili itu orang Ia pasti memiliki rahasia Atas kekuatannya itu Dia ingin tahu Sebenarnya Apa yang dilakukan oleh Dark Magician itu Sehingga Dia mempulai kekuatan sebesar itu Gili bener itu orang Wah Arel sih sudah tahu ya Soalnya Degah hidupan yang ke-51 Dia adalah seorang necromancer Yang bahkan Bisa mengendalikan Jutaan zombie Tapi Ia diam saja lah Nanti dia jadi shock berat Jika diajarin caranya gitu ya Ya dah lah Males banget ngurus itu Magician Gue sendir lancar lah Bicinya Biar telurnya pecah Gue jadikan telur dadar Dan mau kira Scene kembali berpindah Kita langsung menuju Ke lokasi pengepungan Saat ini Pasukan Fahlia dan Merman Sedang beraliansi Untuk menangkap si Dark Magician Mereka kewalahan Karena zombie-nya Gak habis-habis Waduh-waduh Mereka jadi kelelahan Itu dah Tapi para Magician Fahlia Telah bersiap Dan menembakkan Holy Water Artifisial Ke arah zombie yang berkumpul Wah Itu daya siri yang besar Itu semua Hanya untuk Memurnikan para zombie Gile bener Si Dark Magician Panik Karena kekuatannya Tidak sebanyak sebelumnya Dan lagi Ia telah dikepung banyak penyihir Dan juga prajurit Ini sangat-sangat Menyebalkan Si Dark Magician pun Langsung mengeluarkan sihir Dark Aether Itu sihir Asap pelahap Para prajurit Panik Karena ada sesuatu Yang menyeramkan Menyerang mereka semua Kabur-kabur Kabur-kabur Para pasukan Magician Cepat buat Magic Shirt Purification Oke gas kan Dan ternyata Waduh Si Dark Magician Tidak sadar ya Kalau dirinya dipuntuti Dari belakang Ia panik Karena bakal diserang Prajurit itu Dan Swooz Si Dark Magician Mengeluarkan Magic Shirt Explosion Dan mengempaskan Para prajurit Tapi Ia malah kesakitan Dan Muntah Bir Gir Muntah cairan merah Ternyata Kekuatannya Sudah diambang batas Sialan kalian semua Aku akan Mengkill Kalian semua Rasakan ini Acit Cloud Bejir Keluar Asap Beracun Yang menakutkan Dan itu Menyebar Keseluruh hutan Kuamfret Kita kehilangan Jejaknya Kapten Ia menghilang Dark Magician Itu kabur Dan ya Itu dia si Dark Magician Ia ternyata Memiliki markas Dan ia berlari Ke arah markasnya Itu Ia pun panik Sepertinya Ia tidak mau Melawan musuh Yang gigih Ia harus kabur Mereka terlalu banyak Ia pun mengambil Beberapa barang Yang ia gunakan Untuk penelitiannya Dan juga Mengambil beberapa Catatan penting Akan tetapi Wah Ini rumusnya Cemen Buang Apa kau Menulis ini semua Aku rasa Aku masih bocah Ketika mempelajari Hal seperti ini Waduh Kau siapa Cuk Sempat katakan Kau itu siapa Ya aku bukan siapa-siapa Bos Namaku Cuman Ariel Ernestia Aku disini Untuk melihat penelitianmu Ternyata Cuman segini doang Apa mau aku Ajarin cara Mengendalikan Satu juta Andet Tanpa efek samping lagi Walah Malahan Si Ariel itu ya Ya sudah sampai Ya malah Sampai duluan Di markasnya Si Dark Magician Ia mau menghadapi Dark Magician itu Sendirian Wah 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 Seru ini Akhirnya Si Ariel bakal tarung ini Mantap Ariel Ernestia Dasar Kobiang keroknya Kutu kumpret Saulah yang menyebabkan Semua ini terjadi Kepadaku Wansom Akan aku gue jadiin Lu sambal Merah pedas manis Dasar Juambret Waduh Santai aja bro Santai Aku baru datang Malah di Omelit Sebenarnya Apa yang kau lakukan Bocah Udik Kenapa kau mengetahui Tempat persembunyianku Kau ini sebenarnya Siapa Kau kenapa Sangat kuat sekali Lah Sangat kuat Gimana dah Aku kemarin Cuman ingin Lihat-lihat Penelitianmu Aku penasaran Dengan kekuatanmu Yang sangat gak ngotak Kau bahkan bisa Mengendalikan ratusan ribu zombie Tapi setelah Melihat semua ini Aku jadi kecewa berat Ternyata Kau cuman Menggunakan skill Mana magic Untuk membangkitkan mereka Dan tidak Mengendalikan mereka Malahan Dibiarin lepas Tanpa kendali Sama sekali Jir Kau tolol banget ya Gak bisa mengendalikan Zombie-zombie itu Cuman bisa membangkitkan doang Kau harus belajar Dariku Dasar Dark Magician Tolol Kau harus belajar Dua hal Dari senior Sepertiku Dark Magician Biar kau tidak Dumu Terus Waduh Diajari dua hal Apa maksudmu Aku ini seorang Dark Magician Dari Ordo Darkness Crunch Mana mungkin Aku diajari Orang tolol Sepertimu Dah Diam aja Cuk Si Dark Magician Pun malah dilempari Kertas-kertas penelitiannya Ia malah ketakutan Karena panik itu ya Pertama Kau itu terlalu pelit Menggunakan mana Bukannya memaksimalkan Mana milikmu Kau malah menyerap mana Dari orang-orang mati Kedua Kau itu kurang ambisi Kau dengan tololnya Merancang sebuah rencana Untuk menaklukkan Semua kerajaan Di benua ini Sampai-sampai Mau menaklukkan Holy Kingdom Selnian Dasar tolol Lawan aku saja Udah keok Malah gaya-gayaan Mau nantang kerajaan Suci Selnian Jir Si Dark Magician Benar-benar merasa Terhina Ini baru pertama kalinya Ia terhina Seperti ini Rasakan Ini arel tulul Kau berani-beraninya Menghina karyaku Dan Serau Asap hitam Menyelimuti ruangan itu Arel Sante-sante saja Dan Tua Tiba-tiba Si Dark Magician Merasa perutnya Dipukul benda keras Ia sampai muntah Ber Waduh Malah akan tersungkur Apa yang kau lakukan Pada ku Bagaimana caranya Kau menyerangku Dari posisi sejauh itu Bajing loncat Sebenarnya Kau itu siapa Aku tidak pernah melihat Kekuatan aneh Seperti ini Apa yang kau inginkan Alel Ernest ya Ya elah Dipukul pakai aura Sudah bertekuk lutut Kau itu gimana sih Yang kuat dong Bisa membangkitkan Ratusan ribu zombie Dipukul sedikit saja Langsung Tepar Lagian Kau ini Mimpinya aneh sekali Menguasai benua Dengan mengkill Semua kerajaan Yang ada di benua Emangnya Kau mau mengkill Semua manusia ya Dan menjadikan mereka zombie Waduh Waduh Wargamu itu Jadi zombie semua Nantinya Lah kau gimana sih Malahan Mau menjadikan Semua warga Jadi zombie Waduh Waduh Dasar Ngakrua Aneh sekali Ente Membayangkan ada zombie Bayar pajak Aneh bro Aneh Andet Andet Andetku Adalah makhluk Yang tidak Terkalahkan Kau pasti Menyesal Mengatakan Itu semua Lah lucu Sekali Kau malah Mengatakan Andetmu Tidak Terkalahkan Apa menurutmu Kau itu Raja para Andet Yang akan Berdiri Ditumpukan Andet Yang kau Panjang Untuk menjadi Singgah Sanamu Aneh Sekali Magician Ini Sebenarnya Kau itu Tidaklah lebih Baik dari Manusia Sampah Yang dibuang Oleh Masyarakat Kau cuma Tembelek Lancung Yang dibuang Bahkan Tidak dibuang Di tempat Sampah Karena dirimu Lebih hina Dari sampah Apa kau Mengerti ya Wadidoh Malah kena mental Itu Dak Magician Hentikan Omonganmu Jangan Komentari Kehidupanku Aku Merupakan Titisan Dewa Kelapan Jasin Kau Hanyalah Sapi Perah Yang akan Aku Jadikan Andet Dih Nggak Ngotak Malah Nggak Tobat Ya Udah Dah Kau malah Buang-buang Waktu Disini Sebaiknya Kau Tidak Berkata Kurang Sopan Kepadaku Soalnya Kau Cuman Magician Cupu Ya Karena Aku Ini Bukan Orang Yang Suka Memberikan Belas Kasihan Akan Aku Lumat Habis Kau Secara Perlahan Sehingga Kau Akan Lupa Tentang Rasa Sakit Yang Aku Berikan Jir Si Dark Magician Tidak Menyangka Bakal Dirindahkan Seperti Ini Ini Rasanya Seperti Kena Mental Ya Mentalnya Hancur Seperti Kaca Dan Oke Karena Sudah Putus Asa Ia Pun Mengaktifkan Sihir Sumon Andet Ia Masih Memiliki Satu Andet Yang Belum Ia Bangkitkan Dan Ia Akan Menjadikan Katu Asnya Untuk Menggil Si Arel Bangkit Surocon Dari Bawah Lantai Muncul Monster Besar Dengan Tangan Empat Wah Gila Ini Orang Malah Punya Andet Yang Over Power Tapi Arel Malah Menutup Hidungnya Karena Itu Bau Jir Bau Banget Lebih Buruk Baunya Dari Sampah Kuampret Gua Enak Baunya Ini Adalah Maha Karyaku Aku Membuatnya Dari Beberapa Prajurit Terkuat Yang Aku Kumpulkan Seberapa Kuat Dirimu Kau Tidak Akan Pernah Bisa Mengalahkannya Hadapilah Monster Terkuat Sikpa Anku Si Monster Andet Merau Ia Menebar Ancaman Kepada Arel Tapi Arel Malah Sande Sande Doang Ia Malah Petantang Peteng Melihat Ketololan Dark Magician Yang Membuat Monster Setolol Ini Wah Aku Punya Skill Yang Belum Pernah Aku Pakai Aku Coba Ada Dan Si Andet Besar Sudah Berkam Dengan Senjatanya Dan Arel Tetap Santai Ia Langsung Merapal Sihir Yang Mau Ia Coba Dan Purification Skill Sihir Suci Untuk Mensucikan Andet Dan Si Andet Kesakitan Dan Ambruk Modern Andet Dih Lemah Amat Perasaan Purification Level Dua Ini Malah Sudah Kau Duluan Wadudah Si Dark Magician Kaget Banget Melihat Skill Purification Itu Skill Yang Hanya Bisa Digunakan Oleh Scientist Bagaimana Kau Melakukannya Tidak Mungkin Kau Itu Sain Kau Itu Pangeran Hina Yang Suka Ngumpulin Cewek Cewek Itu Tidak Mungkin Gak Gimana Jelasinya Lah Budu Amat Kau Pikir Hanya Sendiri Waduh Si Dark Magician Perasa Dirinya Sudah Tamat Soalnya Yang Ada Di Hadapannya Adalah Makhluk Yang Belum Pernah Ia Temui Sebelumnya Ia Memiliki Skill Aneh Bisa Skill Cuci Lagi Orang Ini Bukan Orang Sembarangan Arel Pun Berjalan Mendekati Si Dark Magician Dan Si Dark Magician Ketakutan Dia Ia Menyuruh Arel Untuk Pergi 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 Jauh Jangan Merdekati Aku Tolol Jangan Jangan Oh Sudah Tau Ya Saatnya Sekarang Aku Untuk Main Main Aku Tidak Akan Bersantai Santai Lagi Aku Sedang Lapar Ini Jadi Ayo Kita Main Main Sebentar Jir Dark Magician Panik Ia Langsung Keringat Dingin Dan Ternyata Sin pun Dipercepat Beberapa Jam Kemudian Para Prajurit Berhasil Menemukan Markas Dari Dark Magician Mereka Langsung Menyerang Markas Dark Magician Itu Tapi Prajurit Kaget Karena Ia menemukan Hal yang Mengerikan Yang ada Depan Matanya Jir Bener-bener Gak Ngotak Si Dark Magician Masih Hidup Tapi Tubuhnya Gosong Dan Banyak Dari Tubuhnya Dipretelin Bahkan Ditaruh-taruh Di tempat Yang Salah Si Dark Magician Masih Menggerung-gerung Minta Tolong Dan Akhirnya Ia Pun Mudar Ini Bener Apa Maksudnya Ini Siapa Orang Yang Menyiksa Si Dark Magician Ini Oke Kita Langsung Bidasin Di Posisi Arel Si Penyiksa Yang Sadis Arel Saat Ini Diberi Informasi Mengenai Pertempuran Melawan Andet Semua Kerajaan Bersatu Dan Berhasil Mengkill Si Dark Magician Yang Telah Membuat Honor Di Disitu Ada Bishop Yang Marah Marah Dan Membanting Holy Water Artifisial Milik Arel Ia Kesalah Sekali Karena Keberdadaan Holy Water Artifisial Ini Pendapatan Dari Holy Kingdom Selian Jadi Menurun Harusnya Di Peperangan Ini Selian Untung Besar Malahan Gak Dapat Apa Apa Malahan Yang Untung Adalah Ernesia Dasar Manusia Rendahan Berani Berani Bersaing Dengan Kerajaan Suci Selian Lady Nelfania Kenapa Anda Diam Saja Anda Harus Bertindak Atas Perbuatan Ernesia Ini Aku Tidak Prima Aku Merasa Terhina Anda Harusnya Merasa Terhina Juga Oleh Mereka Sain Lantas Apa Yang Kau Inginkan Dariku Apa Kau Menyuruh Untuk Berperang Aku Menjadi Sain Karena Aku Ingin Menyelamatkan Umat Manusia Bukan Untuk Meng Kill Manusia Kau Harus Lady Holy Water Adalah Produk Kerajaan Kita Jika Kita Tidak Bisa Menjualnya Kita Tidak Memiliki Pendapatan Tambahan Lady Kau Mengertilah Menjalankan Kerajaan Ini Butuh Biaya Kami Harus Melihat Ke Arah Itu Lady Aku Ingatkan Sekali Lagi Bishop Kau Harus Meluruskan Niatan Itu Kita Ada Disini Bukan Untuk Menjadi Yang Terbaik Tapi Menjadi Yang Terdepan Dalam Menyelamatkan Umat Manusia Hanya Itu Yang Ada Dalam Pikiranku Bishop Jangan Kau Ganggu Pikiran Jernih Ini Dengan Pikiran Kotormu Baik Lady Nelvania Maafkan Hamba Walang Walang Malah Kincep Dan Ya Sebenarnya Lady Nelvania Saat Ini Sedang Marah Ya Ia Juga Merasakan Hal Yang Sama Dengan Si Bishop Tapi Ia Ada Seorang Wanita Penguasa Holy Kingdom Sel Jadi Bener Kesal Dengan Si Arel Ernest Si Orang Itu Bikin Gue Sakit Kepala Sebenarnya Siapa Si Pangeran Arel Ernest Si Itu Kenapa Otaknya Encer Sekali Malah Setiap Kejadian Ia Selalu Memanfaatkannya Dan Menjadi Cuan Aku Tidak Akan Membiarkannya Beraksi Sesuai Keinginannya Terus Menerus Aku Harus Bertindak Dan Oke Sin pun Berpindak Sekarang Arel Usianya Sudah 17 Tahun Dan Saat Ini Sudah Banyak Sekali Perubahan Yang Terjadi Mulai Dari Si Frey Yang Sudah Memiliki Pasangan Dan Juga Memiliki Anak Kemudian Si Dwarf Aken Yang Berhasil Memproduksi Banyak Sekali Peralatan Yang Menggunakan Batu Damaskus Dan Lagi Kota Perbatasan Sekarang Sudah Menjadi Kota Besar Dengan Gedung Bertingkat Yang Mewah Semua Itu Berkat Arel Ernesia Yang Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Fahlia Supaya Bisa Menjadi Negara Metropolitan Pertama Di Benua Mainland Kemudian Arel Mendarat Di Jalan Fahlia Ia Mau Menemui Seseorang Dan Ini Dia Orangnya Si Tetua Arsitektur Dari Kerajaan Ernesia Yang Ditugaskan Untuk Membangun Kota Metropolitan Fahlia Orang Ini Melapor Kalau Pembangunan Apartemen Untuk Warga Fahlia Dan Juga Penduduk Fahlia Bisa Aman Dari Cuaca Ekstrim Kemudian Di Sisi Lain Ada Beberapa Penduduk Fahlia Yang Datang Mereka Itu Mantan Budak Perang Yang Menyerah Kepada Ernesia Dan Ditampung Sama Fahlia Mereka Semua Takjub Melihat Bangunan Besar Besar Itu Luar Biasa Seperti Istana Yang Bertingkat Arel Pun Menjelaskan Kalau Mereka Semua Akan Tinggal Disini Ini Adalah Kota Fahlia Yang Mengusung Konsep Metropolitan Jadi Kalian Semua Adalah Warga Pertama Kota Metropolitan Selamat Bergabung Dan Nikmati Hidupmu Yang Aman Di Kota Metropolitan Fahlia Mendengar Kata Itu Para Warga Baru Fahlia Jadi Bersemangat Arel Yang Melihat Itu Jadi Ikut Bahagia Ia Berjanji Bahwa Kota Metropolitan Ini Akan Menjadi Kota Yang Ramai Dan Juga Aman Dari Berbagai Marah Bahaya Jadi Nikmatilah Semuanya Kemudian Arel Mau Pergi Lagi Ia Ditanya Sama Pak Tua Yang Mulia Apa Kau Mau Keliling Lagi Melihat Kota Ini Dari Atas Sepertinya Kau Dari Tadi Mondar Mandir Mulut Di Atas Gedung Gedung Apa Kau Memiliki Sesuatu Yang Kau Pikirkan Wah Mendengar Pertanyaan Itu Arel Langsung Tersenyum Ia Memiliki Sesuatu Yang Terus Menerus Ia Pikirkan Dan Ternyata Itu Adalah Pesta Pesta Untuk Menyambut Lahirnya Kota Baru Yaitu Kota Metropolitan Fahlia Yang Penuh Dengan Kegembiraan Wah Wah Ternyata Cuman Mau Syukuran Doang Yadahlah Sin pun Kembali Berpindah Asya Saat Ini Protes Karena Arel Mau Mengadakan Pesta Besar-besaran Untuk Para Bangsawan Lagi Dan Juga Untuk Para Warga Sipil Arel Ingin Membuat Pesta Bangsawan Yang Super Super Megah Tapi Asya Nggak Mau Warga Sipil Sama Warga Bangsawan Memiliki Tatakramanya Sendiri Kalau Mereka Mengadakan Pesta Yang Sama Ya Bisa Tawuran Nantinya Wah Tenang Saja Asya Aku Sudah Menyiapkannya Aku Telah Menyiapkan Pesta Untuk Bangsawan Dan Juga Pesta Untuk Warga Sipil Semua Akan Menikmati Suasana Ceria Dari Pesta Fahlia Tapi Kau Beneran Mau Ngedain Pesta Tumpen Banget Kau Nggak Sakit Kan Yang Mulia Aku Khawatir Kau Tambah Parah Penyakit Soklek Otaknya Jir Apa Anda Malah Soklek Otak Tapi Tetap Saja Membuat Pesta Fahlia Sangat Sangat Tidak Umum Itu Seperti Bukan Anda Yang Mulia Soalnya Anda Sangat Tidak Suka Dengan Pesta Para Bangsawan Lain Malah Mau Ngadain Pesta Bangsawan Ini Sesuatu Yang Out Of The Bok Dari Pikiran Anda Waduh Waduh Malahan Kau Ini Ngomong Apa Si Asya Aku Sedang Mempromosikan Kota Metropolitan Fahlia Yang 80% Sudah Dibangun Dengan Indah Aku Ingin Memamerkan Kota Kau Ini Kepada Para Bangsawan Itu Apalagi Kota Ini Harus Memiliki Pengunjung Resmi Setiap Harinya Aku Ingin Mereka Datang Berkunjung Dan Bersenang Senang Di Sini Tanpa Melihat Dirinya Sedang Berada Di Fahlia Dengan Cuaca Dingin Yang Ekstrim Jadi Tujuan Dari Pesta Ini Adalah Mengumpulkan Berbagai Macam Orang Yang Ada Di Ernesia Dan Juga Beberapa Bangsawan Tambahan Dari Kerajaan Lainnya Supaya Mereka Tahu Kalau Fahlia Adalah Kota Metropolitan Pertama Yang Modern Dan Dapat Menjadi Pusat Hiburan Pertama Di Benua Mainland Waduh Jadi Seperti Itu Yang Mulia Ucap Asya Kaget Iya Seperti Itu Makanya Aku Ingin Pendapatmu Asya Kau Itu Kan Bangsawan Juga Aku Ingin Tahu Tentang Pendapatmu Terkait Pesta Bangsawan Yang Lainnya Atau Kita Adakan Sendiri Sesuai Dengan Konsep Yang Kita Miliki Tapi Masalahnya Aku Tidak Memiliki Konsep Yang Pas Cuman Kau Asya Yang Berpengalaman Disini Soalnya Orang Orang Lainnya Yang Ada Disini Memprihatinkan Seperti Sienna Yang Berasal Dari Kampung Pertarung Dia Yang Mana Ia Cuman Nyatim Piatu Yang Dibesarkan Sama Magic Tower Apalagi Si Aken Taunya Cuman Membuat Barang Duh Kacau Ini Pestanya Jadi Disini Cuman Kau Asya Kaulah Harapan Satu-satunya Yang Aku Percayai Jadi Tolonglah Asya Buatkan Aku Pesta Yang Pas Untuk Para Bangsawan Itu Tapi Tidak Hilang Unsur Promosinya Ya Gimana Kau Sanggup Nggak Asya Waduh Asya Langsung Berpikir Ini Pekerjaan Yang Lumayan Sulit Soalnya Ia Juga Jarang Mengikuti Pesta Bangsawan Terakhir Ia Ikut Pesta Bangsawan Saat Dirinya Masih Remaja Itu Sekitar Sepuluh Tahun Yang Lalu Jadinya Gimana Lagi Ini Ya Karena Asya Adalah Harapan Satu-satunya Ia Pun Menyutujuinya Oke Kalau Kau Menyutujuinya Kau Bilang Saja Apa Yang Kau Butuhkan Aku Akan Menyiapkan Semuanya Oh Iya Keluargamu Juga Akan Datang Aku Mengundangnya Secara Khusus Jir Asya Syok Berat Kenapa Dari Tadi Gak Ngomong Seperti Itu Malah Di Ujung Ngomongnya Dasar Bangke Ini Si Pangeran Bisa Malu Malu Ini Si Asya Soalnya Oleh Keluarganya Ia Diomongin Perawan Tua Waduh Malahan Ampun Dan Oke Sin Berpindah Di Kamar Arel Saat Ini Arel Sedang Bingung Ya Bingung Memilih Siapa Bangsawan Yang Ia Undang Kira Kira Perlu Diseleksi Nggak Ya Apa Diundang Saja Semua Bangsawan Dari Segala Kalangan Duh Puyung Amat Dimikirnya Dimulai Dulu Aja Catat Kenalan Kenalan Yang Penting Seperti Keluarga Karet Keluarga Penil Keluarga Garil Keluarga Ibu Livana Jangan Lupa Keluarga Ibu Tiri Yang Lagi Bangkrut Tapi Bagaimana Dengan Keluarga Magic Tour Keluarga Elf Dan Keluarga Dwarf Apa Mereka Perlu Diundang Waduh Ternyata Banyak Banget Keluarga Bangsawan Yang Ada Di Main Land Yaelah Puyang Amat Panggil Aja Semua Dari Mereka Bodoh Amat Mau Keluarga Kaya Keluarga Miskin Keluarga Korup Keluarga Bersih Udah Undang Semua Bakal Jadi Pesta Makan Makan Yang Bursar Ini Mantap Pol Dan Oke Kalau Gitu Serahkan Catatan Ini Kepada Para Pengirim Undangan Gas Ken Dan Woke Dasin Pun Berpindah Di Rumah Salah Satu Bangsawan Yang Diundang Arel Para Bangsawan Kaget Karena Mereka Mendapatkan Undangan Dari Pangeran Arel Ini Undangan Bukan Main Main Karena Yang Mengundang Langsung Adalah Pahlawan Ernesia Pangeran Ketiga Raja Leon Ernesia Bahkan Disitu Ada Bocil Yang Ingin Ikut Karena Arel Itu Sangat Terkenal Di Akademi Sekolah Ernesia Wah Wah Sosok Arel Saat Ini Sedang Menjadi Pusat Perbincangan Semua Bangsawan Di Benua Mainland Ia Adalah Sosok Misterius Yang Dapat Memecatkan Semua Masalah Yang Buntu Semua Bangsawan Yang Diundang Pasti Akan Datang Jadi Ini Kesempatan Yang Hologram Sama Ibu Livana Arel Juga Mengundang Ibu Dan Juga Keluarga Kerajaan Ernesia Lainnya Termasuk Raja Leon Raja Leon Bersedia Untuk Datang Ia Akan Mengosongkan Semua Jadwal Yang Ada Di Ernesia Saat Pesta Berlangsung Dan Oke Dan Pesta Di Wah Lia Arel Dan Para Prajurit Sekarang Sedang Sibuk Menyiapkan Acara Besar Yaitu Pesta Makan Para Bangsawan Di Seluruh Benua Main Lain Ini Acara Yang Besar Sungguh Melelahkan Tapi Arel Sangat Bersemangat Karena Ini Pertama Kalinya Ia Mengumpulkan Semua Bangsawan Di Benua Main Lain Ini Akan Menjadi Pertemuan Yang Seru Karena Sejarah Akan Terbentuk Dan Ya Sin Berpindah Lagi Di H-1 Saat Ini Gerbang Fahlia Sudah Mulai Ramai Dimasuki Berbagai Kereta Kuda Itu Ya Kereta Kuda Dari Berbagai Bangsawan Yang Datang Sampai Sampai Prajudit Penjaga Kerepotan Mengecek Para Bangsawan Yang Masuk Itu Tapi Ini Luar Biasa Karena Semua Bangsawan Ernesia Datang Bahkan Bangsawan Sejen Sarpen Merman Dan Demaniel Juga Ikutan Datang Gile Ini Pesta Terlalu Banyak Bangsawan Penting Yang Hadir Disini Kemudian Arel Memandangi Dari Arah Jendela Yang Merasa Para Bangsawan Ini Hadir Hamin Satu Karena Mereka Sudah Tahu Kalau Dirinya Mengundang Mereka Untuk Mengenalkan Kota Baru Yang Akan Dibangun Sama Arel Mereka Semua Malah Menginginkan Pertemuan Sebelum Pesta Waduh Dah Merepotkan Tapi Arel Tidak Mau Dan Menyuruh Para Tamu Undangan Untuk Menikmati Kota Fahlia Yang Baru Selesai Dibangun Dan Ya Mereka Juga Kaget Ketika Sampai Di Kota Metropolitan Fahlia Aku Menantikan Ekspresi Apa Yang Mereka Tunjukkan Kepadaku Nantinya Ya Waduh Malahan Dan Bangsawan Pertama Yang Memasuki Area Kota Metropolitan Adalah Patrick Haret Ia Datang Dengan Penuh Penasaran Soalnya Ia Bingung Dengan Pangeran Arel Kenapa Dia Repot Repot Tinggal Di Area Dingin Ini Waduh Waduh Padahal Dengan Sejumlah Uang Yang Ia Peroleh Ia Dapat Membeli Tempat Yang Lebih Nyaman Daripada Fahlia Dirinya Yang Sekarang Seorang Bengkir Malah Jadi Bingung Dengan Keputusan Arel Yang Seperti Itu Tapi Ada Yang Aneh Disini Penduduknya Banyak Ada Rahasia Apa Sebenarnya Disini Kemudian Ada Pengawal Yang Menemui Patrick Carret Ia Adalah Pemandu Yang Akan Mengantar Tamu Undangan Ke Hotel Yang Telah Disediakan Dan Oke Carret Pun Mengikuti Si Pemandu Tapi Kenapa Disini Agak Panas Seharusnya Fahlia Kan Suacanya Dingin Ekstrim Kenapa Disini Malah Terasa Panas Apa Yang Sebenarnya Terjadi Disini Ini Membingungkan Malahan Ada Bangsawan Yang Kemanasan Karena Terlalu Tebal Mengenakan Ini Ada Apa Ya Kenapa Disini Terasa Panas Apa Yang Ada Di Kota Fahlia Ini Terasa Aneh Bagi Patrick Carret Kemudian Ariel Yang Ada Di Kastil Merasa Puas Dengan Hasil Kerja Dwarf Aken Karena Prototipnya Telah Berhasil Ya Sekarang Para Bangsawan Pasti Bingung Kenapa Dirinya Kepanasan Cuaca Di Fahlia Kan Sangat Sangat Dingin Malah Kepanasan Wada Silahkan Dinikmati Nikmatilah Musim Panas Di Tengah Musim Salju Yang Lebat Wala Apa Anda Kemudian Disitu Ada Asya Yang Mau Melapor Kalau Semua Bangsawan Yang Di Udang Telah Datang Tinggal Keluarga Kerajaan Ernestia Saja Yang Belum Hadir Sepertinya Ada Beberapa Keluarga Kerajaan Yang Tidak Bisa Hadir Apa Tidak Apa Yang Mulia Mengadakan Pesta Makan Sebesar Ini Tanpa Kehadiran Mereka Apa Sebaiknya Kita Undur Aja Dulu Barangkali Lusa Wah Sepertinya Itu Tidak Perlu Asya Karena Aku Sudah Punya Solusinya Jir Pakai Poso Segala Tenang Saja Asya Semuanya Telah Beres Tidak Ada Yang Perlu Dikkhawatirkan Lagi Asya Kau Siap Siap Saja Oke Yang Mulia Kalau Begitu Aku Pamit Undur Diri Dulu Tapi Waduh Siap Siap Apa Maksud Anda Yang Mulia Arel Ya Kau Harus Siap Siap Kau Akan Ikut Pesta Makan Itu Masa Kau Tidak Ikut Sayang Sekali Kalau Kau Tidak Ikut Asya Wadidaw Mendengar Permintaan Itu Asya Langsung Syok Berat Ia Tidak Mau Menghadiri Acara Bangsawan Yang Penuh Dengan Intrik Sosial Itu Ia Mau Diam Diam Saja Di Pojokan Lah Ini Malah Disuruh Ikutan Jir Kaswat Aku Tidak Mau Yang Mulia Arel Aku Tidak Mau Enggak Buang Ngeda Aku Juga Tidak Punya Pakaian Bangsawan Pakaian Kusuma Pakaian Kesatria Walah Tenang Saja Asya Semua Sudah Disiapkan Kau Tinggal Ikuti Saja Semua Keseruan Ini Waduh Malahan Sudah Ada Dua Pelayan Yang Tiba Tiba Muncul Mereka Mau Mendendani Asya Wah Wah Bahaya Ini Dan Kemudian Waduh Yang Mulia Tegas Sekali Kau Melakukan Ini Padaku Aku Tidak Mau Ikut Yang Mulia Aku Ini Gadis Tomboy Waduh Waduh Malah Diseret Kemudian Disitu Ada Pelayan Yang Mengatakan Kalau Ia Baru Ditelepon Sama Pihak Kerajaan Mereka Memberi Informasi Kalau Keluarga Arel Dimohon Untuk Mengaktifkan Magic Stone Yang Ada Di Fahlia Oh Gitu Ya Oke Siaplah Dan Oke Arel Pun Berjalan Menuju Ruang Teleportasi Dan Keluarga Kerjaannya Akan Datang Adalah Ibu Livana Itu Ibunya Arel Sayang Sekali Kakak Jill Tidak Bisa Ikut Pesta Makan Ini Soalnya Ia Masih Latihan Perang Karena Perang Kemarin Ia Merasa Dirinya Lemah Jadinya Ia Mau Pergi Berlatih Lebih Keras Lagi Kakak Kania Juga Sama Ia Juga Mau Berlatih Melawan Sword Master Expert Kemarin Ia Sudah Melawan Sword Master Expert Di Arnesia Tapi Ia Belum Menang Jadinya Ia Masih Ingin Terus Berlatih Pedang Dan Oke Sudah Sampai Di Tempatnya Teleportasi Dan Langsung Diaktifkan Magic Stone Rechiever Dan Wuuu Muncul Area Magic Berbentuk Pusaran Angin Dan Creng Muncul Ibu Livana Dan Pelayannya Wah Ibu Livana Kaget Tau-tau Muncul Di Fahlia Ini Pertama Kalinya Bagi Ibu Livana Menggunakan Magic Teleport Dan Yah Aril Pun Langsung Memeluk Ibu Livana Ia Senang Sekali Karena Melihat Ibunya Datang Dengan Wajah Ceria Wah Wah Kau Jadi Semakin Ganteng Saja Anakku Kau Jadi Mirip Ayahmu Ya Makin Tinggi Lagi Sepertinya Ibu Melewatkan Banyak Hal Ya Anakku Walah Sepertinya Aku Cuman Tambah Tinggi Doang Ibu Lagian Sekarang Kan Aku Sudah 17 Tahun Ya Udah Perjaka Ting Ting Dan Sedang 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 Bingung Soalnya Mereka Kan Disuruh Kumpul Di Alun Alun Kota Ya Mereka Dikumpulkan Untuk Makan Malam Eh Malah Gelap Gulita Cuman Di Sinari Cahaya Bulan Lah Ini Gimana Si Pangeran Arel Apa Gak Ada Biaya Buat Masang Obor Atau Malah Kesusahan Karena Cuaca Dingin Di Fahlia Para Bangsawan Disitu Jadi Pada Kecewa Dah Seharusnya Pesta Bangsawan Itu Kan Diadakan Dalam Ruangan Ya Kalau Malam Biar Ada Penerangan Gitu Kalau Tidak Ya Di Luar Ruangan Pas Siang Hari Biar Terang Gitu Dan Bisa Menikmati Pemandangan Lah Ini Malah Gelap Gulita Walau Walau Diat Gak Pangeran Arel Ngadain Pesta Bangsawan Para Bangsawan Wanita Jadi Pada Mengguncing Dah Mereka Merasa Pangeran Arel Terlalu Dini Mengadakan Pesta Besar Besaran Namanya Doang Besar Pestanya Malah Gelap Gelapan Akan Tetapi Tiba Tiba Muncul Cahaya Kecil Yang Tiba Tiba Naik Ke Atas Permukaan Di Alun Alun Fahlia Gitu Ya Dan Cahaya Itu Menyindari Setiap Gedungnya Ada Disitu Dan Juga Ada Lampu Jalan Yang Cuan Dik Wadaw Para Bangsawan Disitu Kaget Ini Lampu Datangnya Dari Mana Kenapa Tiba Tiba Nongol Cahaya Apa Ini Mereka Semua Bertanya Tanya Dan Akhirnya Semua Sudut Di Alun Alun Kota Fahlia Telah Disinari Cahaya Tersebut Semuanya Jadi Tampak Terang Para Bangsawan Langsung Sumringa Ketika Ini Adalah Cahaya Yang Belum Diketahui Oleh Para Bangsawan Cahaya Ini Bener-bener Membuat Mereka Terpanah Ini Sangat Indah Bos Kemudian Di sisi Arel Ia Sedang Bersiap Untuk Menghadiri Pesta Makan Malam Ia Harus Segera Keluar Dan Menampakkan Dirinya Di Hadapan Para Bangsawan Mumpung Mereka Sedang Terpanah Melihat Cahaya Yang Dibuat Sama Arel Arel Memandangi Anak Buahnya Yang Sudah Siap Untuk Menemani Arel Di Pesta Makan Malam Itu Dan Ternyata Anak Buahnya Itu Adalah Sienna Yang Malah Ketawa Ketiwi Melihat Didinya Feminim Seumur Hidup Ia Belum Pernah Memakai Pakaian Seperti Ini Ia Tampak Kakuda Dan Lagi Ia Pakai Rahbut Talsu Biar Lebih Feminim Gitu Gak Terlihat Tomboy Lagi Di Sisi Lain Ada Asya Yang Tampak Anggun Ia Mengenakan Pakaian Bangsawan Dengan Anggun Ia Tampak Malu Kucing Mendapatkan Pakaian Yang Terlalu Terbuka Ini Memalukan Pangeran Arel Udahlah Tenang Saja Kalian Berdua Itu Cantik Kalian Harus Menemaniku Di Pesta Ini Jadi Percaya Dirilah Tapi Ternyata Muncul Satu Cewek Lagi Itu Ia Merasa Perusaha Dirinya Naik Menjadi Seribu Persen Wah Wah Ia Malah Pede Buang Ngedah Aku Juga Cantikan Yang Mulia Betul Dia Kau Memang Cantik Pertahankan Seperti Itu Ya Dia Oke Siap Yang Mulia Dan Oke Akhirnya Mereka Bertiga Pun Berjalan Menemani Arel Menuju Ketempat Pesta Makan Malam Sienna Berjalan Seperti Pria Ia Tampak Bodoh Amat Dia Sendiri Merasa Pede Dengan Tampilannya Yang Sekarang Sedangkan Asya Ia Malah Merasa Pakaiannya Terlalu Terbuka Ia Malu Kalau Ketahuan Keleknya Hitam Waduh Waduh Malah Handah Dan Oke Kembali Ke Alun Alun Fahlia Para Bangsawan Sedang Makan 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 Lain Dari Yang Lain Mereka Tampak Suka Gitu Bahkan Ada Yang Mau Beli Resep Pakanan Itu Kemudian Ada Suara Gemuru Dari Air Mancur Semua Bangsawan Penasaran Ada Petunjukan Apalagi Yang Mau Ditambilkan Sama Si Pangeran Arel Dan Ternyata Jir Kaget Air Mancur Terbelah What Apa Apaan Itu Kenapa Malah Terbelah Air Mancurnya Para Bangsawan Mulai Serius Melihat Apa Yang Terjadi Bahkan Ibu Livana Sampai Melongom Melihat Hal Tersebut Dan Ternyata Itu Pangeran Arel Ia Berdiri Dengan Gul Malahan Ada Patung Dirinya Yang Besar Di Belakangnya Besarnya Sekitar 5 Meter Jir Tambangnya Malah Kayak Squidward Ganteng Wadudah Para Bangsawan Yang Melihat Itu Jadi Kaget Bukan Main Apa Maksudnya Ini Pangeran Arel Kenapa Muncul Dengan Patung Sebesar Itu Tapi Para Bangsawan Indonesia Sudah Pangeran Ketiga Memang Out Of The Box Jadi Harap Maklum Saja Dah Halo Semuanya Selamat Datang Di Kota Metropolitan Fahlia Satu-satunya Kota Modern Yang Akan Menjadi Pusat Dunia Di Benua Mainland Dan Untuk Semua Bangsawan Yang Telah Hadir Disini Aku Ucapkan Terima Kasih Sebesar Besarnya Ya Terima Kasih Karena Mau Menghadiri Acara Pesta Makan Besar Bersama Saya Arel Ernest Yang Dari Kerajaan Mermen Terima Kasih Sudah Datang Yang Dari Sajan Serpen Dan Juga Deman Yel Terima Kasih Sudah Mau Datang Tidak Lupa Juga Para Bangsawan Ernest Terabat Dekatku Terima Kasih Sudah Berpartisipasi Dalam Pesta Makan Yang Diadakan Sama Keponakan Mu Ini Dan Juga Salam Hormat Untuk Kerajaan Ernest Yang Sangat Hebat Yaitu Leon Ernest Terima Kasih Atas Kehadiran Anda Di Tengah Kesibukan Anda Yang Padat Yang Mulia Raja Wah Raja Ernest Baru Datang Itu Ia Langsung Menuju Ke Pesta Raja Ernest Ya Pun Memberikan Selamat Kepada Arel Karena Arel Sudah Berhasil Membangun Kota Fahlia Menjadi Kota Metropolitan Yang Maju Raja Leon Berharap Kalau Kota Fahlia Ini Siap Ayah Terima Kasih Ayah Ucap Arel Lirih Dan Ya Karena Semuanya Telah Hadir Di Sini Arel Dengan Bangganya Akan Memulai Pertunjukan Kota Metropolitan Fahlia Yang Mana Mengusung Tema Masa Depan Raih Masa Depan Dengan Teknologi Masa Depan Wah Semua Bangsawan Disitu Jadi Senang Sekali Mereka Bakal Melihat Sesuatu Yang Belum Pernah Lihat Sebelumnya Mantap Bos Pangeran Arel Memang Luar Biasa Dan Oke Arel Pun Memulai Memunculkan Hologram Untuk Mengenalkan Kota Fahlia Kepada Para Bangsawan Arel Menjelaskan Kalau Kota Fahlia Memiliki Apartemen Modern Dengan Bahan Kuat Anti Ambruk Dan Juga Apartemen Telah Difasilitasi Perlengkapan Mewah Seperti Fasilitas Umum Yang Memadai Wah Para Bangsawan Takjub Mereka Semua Takjub Dengan Hal Tersebut Mereka Merasa Pangeran Arel Telah Melakukan Hal Yang Luar Biasa Seperti Hologram Yang Melayang Di Udara Dan Juga Apartemen Bertingkat Yang Belum Pernah Mereka Lihat Waduh Waduh Gile Benerin Si Arel Idenya Sangat Sangat Out Of The Book Kemudian Ada Video Dimana Dia Menggunakan Fireball Kepada Tembok Apartemen Dan Gak Rusak Itu Ya Gak Rusak Sama Sekali Kuat Nih Bos Tahan Banting Tahan Gempa Aman Dan Tentunya Harga Sewanya Juga Murah Bro Jangan Tunggu Kehabisan Langsung Di Order Tapi Para Bangsawan Sedikit Teragu Soalnya Cuaca Di Fahlia Kan Lumayan Ekstrim Ya Banyak Monsternya Dan Juga Sangat Sangat Dingin Bangsawan Yang Biasanya Hidup Enak Merasa Tidak Nyaman Dengan Hal Tersebut Bahkan Ada Bangsawan Yang Terang Terangan Memberikan Stigma Negatif Kalau Kota Fahlia Itu Dingin Gak Mungkillah Ditinggali Itu Sesuatu Yang Merugikan Bisa Mudar Kedinginan Itu Wah Tenang Saja Bos Kalian Semua Tidak Sadar Sendari Tadi Kan Kalian Berada Disini Di Kota Fahlia Tapi Kenapa Kalian Tidak Mengenakan Jaket Apa Disini Karena Peraturan Disini Demikian Kan Tidak Ya Kalian Harus Tahu Kalau Aku Telah Menemukan Pengendali Cuaca Yang Bertehnologi Tinggi Kami Telah Memecahkan Masalah Dingin Ini Dengan Konsep Mana Haus Itu Seperti Efek Rumah Kaca Yang Digunakan Dalam Pertanian Di Fahlia Waduh Para Bangsawan Bingung Efek Rumah Kaca Pertanian Fahlia Apa Hubungannya Dah Arel Kembali Menjelaskan Kalau Di Fahlia Ada Batu Magic Yang Digunakan Sebagai Penghalang Cuaca Dingin Suhu Dingin Dari Cuaca Ekstrim Di Fahlia Dapat Dihalangi Oleh Magic Stone Yang Telah Dikembangkan Oleh Para Penyihir Fahlia Dan Kami Juga Memasang Magic Stone Api Sebagai Pemanas Buatan Dan Suhunya Juga Bisa Diatur Sesuai Kebutuhan Jadi Kalian Akan Merasakan Panas Seperti Halnya Musim Panas Atau Musim Semi Atau Musim Gugur Wah Semua Musim Bisa Anda Rasakan Sesuai Dengan Apa Yang Anda Inginkan Jadi Langsung Saja Ya Langsung Di Order Bos Jadi Untuk Semua Para Bangsawan Yang Ada Di Sini Kami Telah Menyiapkan Semua Kemewahan Itu Hanya Untuk Membuat Kota Fahlia Menjadi Kota Metropolitan Pertama Yang Akan Menjadi Pusat Dunia Jadi Berbangga Dirilah Bagi Kalian Semua Yang Mau Tinggal Di Kota Fahlia Dan Sebagai Petujukan Aku Akan Ajak Anda Ke Negeri Modern Dimana Semua Masalah Bisa Diatasi Semua Hiburan Ada Ada Temzon Ada Macem-macem Semuanya Bisa Anda Nikmati Sekarang Wanjir Beneran Semua Bangsawan Disitu Kaget Di Area Itu Beneran Ada Salju Tapi Tidak Ada Hawa Dingin Dan Saljunya Langsung Meleleh Wah Apa Yang Dilakukan Sama Pangeran Arel Kenapa Dirinya Membuat Kota Sahabat Ini Para Bangsawan Jadi Bertanya Tanya Para Penyihir Di Kota Fahlia Telah Bekerja Keras Mereka Lembur Setiap Hari Aku Berterima Kasih Kepada Mereka Semua Kepada Para Dua Yang Telah Membantu Untuk Membangun Kota Metropolitan Di Sini Semuanya Terima Kasih Karena Telah Hadir Di Pesta Makan Fahlia Selamat Menikmati Malam Indah Anda Di Kota Metropolitan Fahlia Dan Woke Selesai Pidato Langsung Dah Si Arel Dikerumuni Banyak Bangsawan Yang Menanyakan Harga Sewa Apartemen Di Fahlia Mereka Berebutan Untuk Mengantri Menyewa Apartemen Mewah Canggih Dan Juga Modern Mereka Menginginkannya Apalagi Bonus PS5 Wah Wah Bisa Santai Seharian Selain Itu Ada Bangsawan Yang Ingin Buka Toko Di Fahlia Mereka Menangkap Luang Bisnis Yang Lumayan Cuan Soalnya Bakal Banyak Penduduk Di Fahlia Perputaran Ekonomi Bakal Terbenduk Dengan Cepat Tapi Karena Semua Permintaan Itu Aral Jadi Kecapean Ia Merasa Ini Adalah Pekerjaan Yang Paling Melahkan Yaitu Meladeni Orang Orang Bertanya Wah Sembil Kaga Tanya Doang Tapi Harus Dilayani Semaksimal Mungkin Supaya Kota Metropolitan Fahlia Cepat Berkembang Di Sisi Lain Pengawal Arel Sedang Santai Santai Dia Malah Banyak Makan Ia Sangat Suka Makan Martabak Kaju Kacang Coklat Dan Ternyata Ada Seorang Pria Bangsawan Yang Tertarik Dengan Kecantikan Asya Ia Malah Ia Sudah Didahului Pria Bangsawan Lainnya Yang Langsung Menawari Asya Untuk Dansa Maaf Nona Cantik Bisakah Kita Berdansa Maaf Tuan Saya Masih Bekerja Saya Masih Mengawal Pangeran Arel Ucap Asya Menolak Waduh Arel Yang Melihat Itu Jadi Ngelek Tuh Cewek Pakai Alasan Sama Gue Aja Ngomong Aja Gak Mau Cok Dan Ternyata Tiba Tiba Mereka Mau Mengajak Arel Untuk Berdansa Arel Merasa Dirinya Sedang Diserang Waduh Menghindar Bos Bahaya Bahaya Tapi Gagal Seorang Cewek Berhasil Menghadap Ke Arel Ia Langsung Memberi Salam Hormat Dan Langsung To the point Bolehkah Saya Berdasar Dengan Anda Yang Mulia Walah Arel Malah Bengong Ia Harus Merespon Apa Apa Sebaiknya Disambut Aja Apa Daripada Malu Malu Lagi Cewek Gercep Langsung Pergerakan Cepat Tapi Arel Tidak Mau Ia Harus Cari Alasan Nah Itu Dia Alasannya Ada Ibu Livana Aku Mau Berdansa Saja Sama Ibu Akan Tetapi Ibu Livana Malah Menyuruh Arel Untuk Berdansa Dengan Cewek Itu Barangkali Ada Yang Cocok Semuanya Cewek Yang Diundang Khusus Oleh Ibu Livana Barangkali Sebanyak Ini Ternyata Ibu Livana Yang Mengundang Waduh Barangkali Bener Malahan Yadahlah Daripada Puyang Lebih Baik Ladeni Saja Semuanya Arel Pun Mendekati Si Cewek Dan Ia Pun Menggandeng Tangannya Silahkan Nona Kau Mau Berdansa Kan Ayo Kita Berdansa Bersama Astaga Naga Terima Kasih Yang Mulia Dari Segian Banyak Geris Disini Cuman Aku Wanita Pertama Yang Anda Ajak Berdansa Terima Kasih Yang Mulia Dan Oke Da Arel Pun Langsung Menarik Si Cewek Untuk Berdansa Si Cewek Kaget Tapi Arel Langsung Pada Posisi Dan Ia Melakukan Gerakan Dan Seolah Sudah Profesional Wah Mantap Si Cewek Kaget Karena Gerakan Yang Mulia Arel Sangat Halus Teratur Dan Elegan Ia Malah Kesem Sem Itu Bisa Sedekat Ini Dengan Pangeran Arel Ini Luar Biasa Cewek Cewek Yang Lain Jadi Cemburu Itu Mereka Iri Melihat Arel Berdansa Dengan Cewek Itu Wasam Kalah Cepet Dan Akhirnya Selesai Arel Mempersilahkan Cewek Cewek Yang Lain Untuk Berdansa Dengan Dirinya Tapi Cewek Yang Tadi Diajak Dansa Malah Udah Klepek Klepek Itu Sama Arel Ia Arel Mempersilahkan Semua Cewek Untuk Berdansa Dengan Dirinya Jadi Monggo Yang Mau Berdansa Gasken Wah Para Cewek Langsung Berebut Untuk Berdansa Dengan Arel Mereka Langsung Aduh Mekanik Arel Pun Berdansa Dengan Satu Persatu Para Bangsawan Yang Ada Disitu Mereka Sangat Bahagia Bisa Berdekatan Dengan Yang Mulia Arel Sampai Akhirnya Jir Capek Banget Sudah Empat Puluhan Cewek Berdansa Dengan Arel Gile Gak Kuat Lagi Cuk Napas Dulu Napas Napas Walah Para Pengawal Arel Langsung Mendertibkan Para Cewek Cewek Karena Pangeran Arel Butuh Istirahat Kau Jangan Berdansa Dengan Semua Wanita Disini Yang Mulia Kakimu Bisa Sengklik Ucap Siena Yang Membuat Arel Jengkel Kau Urus Saja Cewek Cewek Biar Gak Minta Dansa Lagi Siap Yang Mulia Tapi Aku Mau Sante Sante Dulu Minuman Disini Enak Pol Bos Aken Sangat Hebat Membuat Anggur Yang Nikmat Aku Mau Minum Minum Dulu Walah Malah Gak Bisa Diharapkan Tapi Pada Akhirnya Semua Cewek Langsung Berbaris Rapi Disitu Mereka Gak Berubutan Lagi Dan Mereka Setia Menunggu Arel Pulih Kembali Dari Capeknya Yang Mulia Lebih Baik Kau Masuk Hasil Saja Daripada Ada Disini Nanti Para Cewek Cewek Merasa Di PHP Lebih Baik Urus Properti Saja Yang Mulia Tapi Arel Merasa Mendapatkan Solusi Dari Perkataan Asya Ya Sibda Asya Kau Memang Cantik Kau Memang Wanita Cantik Disini Loh Loh Mau Ngapain Malah Cantik Cantik Asya Jadi Bingung Dah Daripada Lari Lebih Baik Tunjukkan Siapa Bosnya Tolonglah Asya Berdasar Dengan Ku Biar Cewek Cewek Yang Lain Pada Kena Mental Aku Sudah Merasakan Ancaman Mereka Begitu Besar Jadi Tolonglah Asya Siap Yang Mulia Kalau Sekedar Berdasar Sama Oke Lah Gas Ken Dan Oke Arel Pun Menatap Asya Dengan Tetapan Kagum Senyum Ya Sumringah Seolah Berkata Akhirnya Setelah Ini Aku Bebas Jir Malahan Asya Juga Menyambut Arel Dengan Sopan Ia Menunduk Dan Menyambut Arel Yang Menjadikannya Pasangan Dan Dan Oke Mereka Berdua Pun Berdansa Layaknya Pasangan Sejoli Walaupun Kenyataannya Itu Adalah Anak Buah Sama Tuannya Wadidaw Dah Gerakan Dan Dilakukan Berputar Bergerak Teratur Berpindah Gerakan Semua Itu Mereka Lakukan Dengan Keselerasan Yang Indah Sampai Sampai Arel Memuji Asya Ia Merasa Asya Memang Putri Bangsawan Yang Telah Terlatih Tidak Salah Menjadikan Asya Sebagai Ketua Panitia Pesta Bangsawan Wah Asya Malam Malu Kucing Diomongin Seperti Itu Tapi Pemandangan Suram Terjadi Disitu Para Cewek Yang Tadi Danca Sama Arel Jadi Cemburu Mereka Yang Belum Berdasar Dengan Arel Juga Kesal Banget Wajir Mereka Kesal Sekali Karena Asya Terlalu Indah Dipandang Bersama Pangeran Arel Wasem Asya Dan Arel Pun Melanjutkan Dancanya Dan Mereka Memaksimalkan Potensinya Untuk Memberikan Keindahan Dalam Pesta Itu Sampai Akhirnya Tepar Si Arel Jir Malahan Belum Dia Papain Udah K.O Lemes Amat Si Arel Akan Tetapi Ketika Istirahat Arel Merasakan Sesuatu Yang Tidak Asing Ini Aura Dark Magician Sepertinya Ada Tamu Yang Tidak Diundang Wah Itu Dia Orangnya Mereka Berani Sekali Datang Kesini Arel Langsung Mengkonfirmasi Semua Prajuritnya Untuk Siap Siaga Siapkan Area Magic Salt Dan Ternyata Para Dark Magician Menyadarinya Mereka Langsung Siap Siaga Juga Dia Langsung Datang Ke Arel Dan Langsung Memberikan Informasi Kalau Para Magician Fahlia Sudah Memasang Magic Salt Dan Siap Untuk Tempur Tapi Karena Para Bangsawan Sudah Hadir Disini Gak Mungkin Bikin Keributan Disini Dan Lagi Ada Satu Orang Penting Yang Datang Tiba Tiba Sepertinya Dia Seorang Master Magician Wanjir Asa Dan Sienna Kaget Master Magician Apa Powernya Sama Levelnya Dengan Sword Master Expert Ya Jelas Ini Malahan Lebih Kuat Dari Sword Master Expert Aku Harus Menyapanya Sepertinya Orang Ini Bukan Musuh Kita Ucap Arel Menegaskan Oke Langsung Gaskan Kalian Bertiga Ikuti Aku Jangan Sampai Ketahuan Kalau Kalian Ada Di Belakang Aku Akan Memancing Pereka Semua Oke Siap Master Kemudian Arel Berjalan Di Area Perumahan Yang Sedang Memancing Para Magician Untuk Mendekatinya Dan Muncul Si Master Magician Yang Datang Duluan Sepertinya Anda Tidak Sabar Untuk Menemuiku Master Kalau Tidak Salah Anda Adalah Master Helmin Melnia Orang Nomor Satu Di Magic Tower Benua Man Land Wah Si Master Magician Langsung Melongok Kenapa Pangeran Arel Mengetahui Jadi Dirinya Wah Arel Memang Orang Yang Tidak Bisa Dianggap Remeh Sepertinya Aku Salah Menilai Anda Yang Mulia Aku Tidak Menyangka Yang Mulia Anda Sudah Mengetahui Identitas Ku Padahal Aku Belum Memperkenalkan Diri Tapi Aku Malah Jadi Bingung Kenapa Anda Bisa Mengenalku Yang Mulia Bukannya Ini Adalah Pertemuan Pertama Kita Dan Lagi Aku Juga Telah Membatasi Diri Dari Ini Semua Karena Rasa Penasaran Ketika Kau Bertanya Banyak Hal Tentang Holy Water Artifisial Dulu Kau Banyak Sekali Bertanya Waktu Itu Jadi Aku Mencari Identitas Sang Penanya Tersebut Ternyata Orang Sebentar Anda Bisa Bertanya Hal Tersebut Ya Aku Jadi Paham Pasti Anda Punya Banyak Pertanyaan Mengenai Produk Sihir Kami Yang Telah Mengubah Kota Dingin Ini Menjadi Kota Hangat Yang Layak Ditinggali Anda Memang Luar Biasa Aku Tidak Menyangka Ada Cuman Mudal Penasaran Doang Bisa Langsung Mencari Tahu Siapa Saya Tapi Memang Benar Ya Sebagai Master Magic Tower Aku Merasa Malu Karena Semua Sihir Yang Kami Kembangkan Hanya Untuk Pertempuran Aku Tidak Menyangka Sihir Bisa Dijadikan Penopang Hidup Sehari Hari Ini Benar Benar Ide Yang Mind Blowing Tapi Yang Mulia Kenapa Anda Membuat Holy Water Artifisial Secara Terang Terangan Apa Anda Ingin Bergabung Dengan Kerajaan Holy Sel Nian Aku Dengar Anda Sedang Direkrut Untuk Menjadi Sain Holy Water Oleh Kerajaan Holy Sel Nian Walah Orang Ini Langsung Masuk Ke Isu Sensitif Ternyata Memang Benar Ya Informasi Dari Dia Terkait Hubungan Kerajaan Holy Sel Nian Dengan Magic Tower Di Benua Mainland Mereka Itu Tidak Akur Bahkan Saling Bermusuhan Dan Itu Disebabkan Oleh Pandangan Yang Berbeda Terkait Konsep Sihir Yang Digunakan Oleh Para Penyihir Di Magic Tower Tapi Helmian Ini Langsung Nyerocos Ia Langsung Menyampaikan Idenya Tentang Kekuatan Magic Tower Yang Hebat Dalam Sihir Penyerangan Dan Pertahanan Ia Sangat Bangga Sekali Dengan Itu Walaupun Kerajaan Holy Sel 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 Mengkritik Pencapaian Kami Tapi Anggap Saja Anjing Yang Sedang Menggonggong Apalagi Mereka Selalu Menghina Aku Dengan Sebutan Master Kakek Reot Yang Mana Tidak Bisa Menggunakan Sihir Dengan Benar Aku Jadi Ketawa Dengan Ucapan Mereka Itu Yang Selalu Sinis Kehadapku Dan Sepertinya Anda Juga Akan Diperlakukan Sama Oleh Mereka Soalnya Anda Telah Membuat Mereka Mengalami Kerugian Besar Mungkin Anda Diundang Oleh Kerajaan Holy Sel Lian Hanya Untuk Membungkam Anda Saja Saya Harap Anda Harus Hati-hati Yang Mulia Ngomong-ngomong Soal Hati-hati Sepertinya Anda Sudah Tahu Kalau Anda Sedang Diikuti Apa Anda Mengenal Mereka Master Waduh Malah Tiga Dark Magician Langsung Mengepung Ariel Dan Helmian Kalian Manusia Laknat Kalian Berdua Harus Modar Disini Misi Kami Telah Gagal Karena Ulah Kalian Berdua Kami Dark Tower Akan Memusnahkan Penghalang Kami Untuk Selamanya Helmian Langsung Diam Ia Langsung Paham Kalau Musuh Bebuyutan Mereka Ada Disini Dan Lagi Para Dark Magician Itu Adalah Magician Level Tujuh Itu Artinya Mereka Ada Di Puncak Magician Wah Wah Menarik Sekali Para Dark Magician Langsung Menodong Mereka Berdua Dengan Tongkat Sihirnya Dan Langsung Membajakan Mantra Ariel Akan Membantu Tapi Helmian Langsung Mengatakan Kalau Ia Akan Mengurus Tikus Tikus Ini Sendirian Yang Mulia Santai Saja Ya Wah Beneran Oke Kalau Itu Para Dark Magician Langsung Mengeluarkan Area Boom Dark Mereka Akan Memusnahkan Helmian Dan Ariel Secara Langsung Wah Gile Itu Orang Itu Magic Explosion Dark Ngeribos Walaupun Bagi Ariel Itu Cuman Mainan Anak Anak Tapi Ya Ini Tetap Bahaya Kemudian Helmian Langsung Mengeluarkan Mantranya Dengan Cepat Dan Gile Empat Magic Circle Dibuat Wah Wah Ternyata Helmian Adalah Seorang Magician Level 8 Itu Level Yang Hampir Menyamai Ariel Yang Level 9 Jir OP Ini Orang Tapi Dark Magician Itu Tidak Gedar Mereka Akan Tetap Merapal Mantra Dark Explosion Bersiaplah Kalian Para Secunguk Dan Para Dark Magician Langsung Hilang Ternyata Mereka Diterbangkan Ke atas Dengan Kecepatan Tinggi Yang Kemudian Tor Dijatuhkan Ke bumi Dengan Kecepatan Tinggi Jir Ngeri Pada Patah Tulang Itu Dadak Magician Kasian Amat Orang Maafkan Kelancangan Saya Menggunakan Magic Level 8 Itu Pasti Membuat Reaksi Pada Sensor Magic Di Fahlia Iya Bos Santai Aku Telah Membuat Instruksi Kepada Para Prajuritku Untuk Siap-siaga Dengan Ansaman Dark Magician Mereka Sudah Tahu Kondisinya Kau Pantas Saja Ya Anda Dijaga Ketat Yang Mulia Pengawal Anda Memang Bukan Kaleng Kaleng Wah Anda Menyadarinya Anda Memang Luar Biasa Master Helmian Dan Oke Helmian Pun Langsung Menggunakan Teleportasi Untuk Memindahkan Para Dark Magician Itu Ke Penjara Magic Tower Arel Jadi Merasa Kasian Dengan Mereka Sebenarnya Ia Ingin Mengin Menginterogasi Mereka Bertiga Malah Langsung Dibawa Sama Nyorang Kemudian Helmian Langsung Nyerocos Ia Sangat Ingin Tahu Sihir Yang Digunakan Arel Untuk Berkomunikasi Jauh Dengan Prajuritnya Ia Juga Ingin Tahu Telepon Magic Yang Digunakan Arel Untuk Berkomunikasi Dengan Orang Yang Jarak Puluhan Kilometer Ia Juga Penasaran Dengan Alat Sihir Pemanas Lingkungan Dan Lain Lain Ia Penasaran Dengan Semua Yang Dibuat Sama Arel Wala Oke Siap 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 Tapi Kita Tidak Bisa Bicara Hal Tersebut Disini Gak Enak Ngomong Hal Penting Seperti Itu Di Tempat Terbuka Seperti Ini Tapi Sepertinya Helmian Tidak Punya Waktu Untuk Mengobrol Panjang Dengan Arel Ya Soalnya Ia Pergi Diam-diam Dari Magic Tower Sekarang Pasti Semua Orang Di Sono Lagipada Panik Ia Mau Kembali Dulu Ke Magic Tower Maafkan Aku Yang Mulia Aku Tidak Memiliki Waktu Lenggang Mungkin Kedepan Aku Akan Datang Lagi Jadi Tolonglah Ajari Kami Pengetahuan Magic Skill Yang Anda Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari Kami Aku Akan Membuat Mereka Tidak Bisa Hidup Dan Juga Tidak Bisa Mudar Aku Kesalah Sekali Karena Mereka Menyita Waktu Berhargaku Dan Tuing Walah Arel Kaget Orang Ini Bener-bener OP Ia Bisa Teleportasi Wah Gile Bahkan Arel Tidak Mendengar Mantranya Wah Bener-bener Hebat Nih Orang Dan Lagi Arel Jadi Ngeri Karena Orang Ini Langsung Menembus Magic Barrier Fahlia Wah Sepertinya Harus Diperkuat Ini Magic Barriernya Dan Wukidah Sin pun Berpindah Kembali Ke pesta Para Bangsawan Arel Menemui Ayahnya Tapi Ayahnya Langsung Bertanya Kepada Arel Kalau Dia Kehilangan Arel Tadi Kemana Kau Nak Apa Ada Urusan Mendadak Iya Ayah Ada Beberapa Peralatan Yang Harus Aku Tangani Aku Langsung Ngecek Nya Tadi Tapi Ada Sesuatu Yang Aneh Dengan Ayah Leon Waduh Ada Masalah Apa Lagi Ini Kenapa Malah Murung Seperti Itu Duh Kayaknya Dibokap Sedang Terpojok Lagi Jir Malahan Setiap Ada Masalah Arel Suruh Memecahkannya Waduh Malahan Dada Tapi Sayangnya Bersambung Wadidaw Malah Bersambung Sampai